Di Bapak Ibu Guru Hebat, Salam dan Bahagia Nah, kali ini kita sudah sampai di part 4 video keempat Yaitu pada topik cara menyusun modul ajar Yang disertai dengan berbagai asesmen disini Sudah versi yang paling lengkap Nah, Bapak Ibu Modul ajar ini adalah modul yang Yang perlu, kebutuhan kita sebagai guru adalah membuat modul ajar Karena ini diperlukan untuk melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas Nah, modul ajar kali ini kita bahas pada fase E Untuk kimia, mapel kimia tahun ajaran 2022-2023 Yang dimulai pada hari ini ya Jadi kita semua sudah masuk di hari pertama Termasuk Bu Eli masuk di hari pertama Dan menyiapkan modul ajar Ya, sedang ada yang sudah menyiapkan Ada yang sedang menyiapkan Ada yang belum menyiapkan Tetapi kita sama-sama mau belajar bagaimana Membuat modul ajar versi kurikulum merdeka Nah, Bapak Ibu Mari kita mulai Sebelumnya, modul ajar di dalam istilah kurikulum merdeka Itu berbeda dengan istilah pada K13 Modul ajar adalah bagian dari perangkat ajar Kalau di K13 namanya RPP ya, Bapak Ibu Nah, baik Sekarang kita meninjau dasar kebijakannya dulu Bapak Ibu Yang ada di Kep Mendik Putri Stek nomor 056-M-2022-H869 Modul ajar adalah RPP pada K13 Ini adalah dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran Serta asesmen yang diputuhkan dalam waktu satu unit atau topik Berdasarkan ATP Nah, modul ajar ini adalah modul yang dibuat oleh guru Sebagai kebutuhan kita melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas Nah, pendidik atau guru punya keleluasaan Untuk membuat sendiri Memilih dan memodifikasi modul ajar yang tersedia Sesuai dengan konteks, karakteristik, serta kebutuhan peserta didik Nah, pada kali ini Ibu Eli akan berbagi Mengembangkan modul ajar, jadi tidak hanya tiga komponen Tetapi lebih dari tiga komponen Yaitu yang versi lengkap Bapak Ibu Nanti silakan bisa dikembangkan sendiri Atau disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Tidak perlu khawatir karena disini guru punya keleluasan, kebebasan Untuk membuat sendiri ya Bapak Ibu Nah, ini namanya Merdeka Mengajar Komponen modul ajar ini minimal ada tiga komponen Berdasarkan ini ya, berdasar kebijakannya Kemendik Putri Stek nomor 056 Halaman 62 Yaitu terdiri dari tujuan pembelajaran Langkah pembelajaran, kegiatan pembelajaran ya Dan asesmen yang digunakan untuk memantau Ketercapaian PP, tujuan pembelajaran Jadi minimal ada tiga Tapi kalau lebih dari tiga Juga jauh lebih baik mestinya ya Tapi tidak perlu khawatir Jika belum bisa membuat lebih dari tiga Minimal modul ajar kita Terdiri dari tiga komponen Ya Bapak Ibu Nah, komponen lengkapnya bagaimana? Komponen lengkapnya itu ada misalnya disini Ini bagi tiga bagian besar Informasi umum Memuat identitas penulis modul Kompetensi awal Profil pelajar Pancasilanya Sarana-prasarana Target peserta didiknya Model pembelajarannya Lalu komponen intinya adalah PP-nya Asesmen Pemahaman bermakna Pertanyaan pemantik Kegiatan pembelajarannya Refleksi peserta didik dan pendidik Kemudian dilengkapi dengan lampiran ya Lampiran disini adalah Lembar kerja peserta didik Pengayaan dan remedia Bahan bacaan pendidik dan pesdik Glosarium dalam daftar Pustaka Wah, banyak banget ya Bapak Ibu Tetapi kita Tidak perlu khawatir Sekali lagi Karena modul ajar ini Dibuat oleh masing-masing guru Disesuaikan dengan Kebutuhan Dari peserta didik Serta Kemampuan di dalam Mendesain Disuaikan dengan Masing-masing Diserahkan kembali Kepada masing-masing guru Nah, kesempatan kali ini Sekali lagi Bu Eli memberikan contoh saja Yang bisa Bapak Ibu Kembangkan Mau dikurangi komponennya Atau mau di Lebih banyak lagi Silahkan ya Bapak Ibu Oke Bapak Ibu Mari kita mulai Nah, di dalam modul ajar Ini memuat Komponen inti Salah satunya Assessment Di dalam kurikulum merdeka Pembelajaran dalam kurikulum merdeka itu Adalah pembelajaran yang Selalu terintegrasi Dengan assessment Atau penilaian Ini tercantum pada Kep Mendebut Ristek nomor 056M 2022 Halaman 661 Prinsip assessment itu adalah Bagaimana Assessment itu adalah Bagian terpadu ya Dari proses pembelajaran Tadi barusan dikemukakan Kemudian Fasilitasi pembelajaran Dan penyediaan informasi Yang holistik Jadi Guru perlu Menyertakan Assessment Dalam setiap Proses pembelajaran Sebagai umpan balik Untuk pendidik sendiri Untuk peserta didik Orang tua Atau wali Agar dapat memandu mereka Dalam menentukan Strategi pembelajaran Jadi Assessment itu Sifatnya terpadu Bersama dengan Pembelajaran Yang nanti Fokusnya adalah Memperbaiki Meningkatkan Strategi pembelajaran Intinya Membuat Proses pembelajaran Lebih berkualitas Pembelajaran yang Berpusat Pada peserta didik Adalah ciri-ciri Dari Pembelajaran Merdeka Belajar Atau pembelajaran Di kurikulum Merdeka Pembelajaran yang Fokusnya Atau pusatnya Adalah Peserta didik Yaitu menjawab Kebutuhan Belajar peserta didik Menjawab Gaya belajar mereka Profil belajar mereka Sehingga Pembelajaran lebih Bermakna Dan Long life Long life Education Seperti itu Nah Prinsip Asesmen berikutnya Seperti sudah Dikemukakan tadi Meningkatkan Mutu Pembelajaran Untuk meningkatkan Mutu Pembelajaran Maka Asesmen ini Dirancang Dan dilakukan Sesuai dengan Fungsinya Bapak Ibu Mengenai teknik Dan waktu Pelaksanaan Agar efektif Mencapai tujuan Pembelajaran Itu Sekali lagi Disesuaikan Dengan Keleluasaan Guru Guru masing-masing Sebagai Pemimpin Pembelajaran Yang kemudian Asesmen Dirancang Dengan adil Proporsional Valid Dan seterusnya Kemudian Laporan Kemajuan Belajaran Dan pencapaian Pembelajaran Bersifat sederhana Dan informatif Dan seterusnya Silahkan dibaca Sendiri Nah Yang paling penting Adalah Di E Ini Bapak Ibu Hasil Asesmen Kalau kita melakukan Asesmen Tidak hanya melakukan Saja Yang paling penting Dilanjutkan Bahwa hasil Asesmennya Harus kita Proleh Jadi setelah Melaksanakan Asesmen Asesmennya Harus dianalisis Dan dipetakan Berdasarkan Kategori Gaya Belajarnya Karakteristik Belajarnya Seperti apa Intinya Asesmen Perlu dianalisis Dan hasilnya Kita Proleh Karena Kita Mau gunakan Untuk apa Bahan refleksi Untuk meningkatkan Mutu Pembelajaran Ini ada di halaman 60-61 Bapak Ibu Nah Bapak Ibu Sekarang kita Mengenal Yang namanya Pada kurikulum Merdeka Kita mengenal Berbagai jenis Asesmen Mulai dari Asesmen formatif Sumatif Asesmen formatif Pada awal Pembelajaran Pada sepanjang Proses pembelajaran Maupun akhir Pembelajaran ini Bebas Dilaksanakan oleh Guru Tapan saja Ingat Asesmen di awal Pembelajaran Ini dilakukan Untuk Mengidentifikasi Kebutuhan Belajar Peserta didik Dan hasilnya Digunakan Untuk merancang Pembelajaran Yang sesuai Dengan tahap Capaian Peserta didik Nah Pada kurikulum Merdeka Fokusnya Adalah Capaian Capaian Pembelajaran Seperti pada Video Part 1 Ya Bapak Ibu Capaian Pembelajaran Peserta didiknya Harus kita Ya harus berhasil Dicapai Nah bagaimana Cara mencapai Itu Bapak Ibu Terusnya Yang kedua Satuan pendidik Dan sekolah Sekolah Dan pendidik Memiliki Keleluasaan Memiliki Keleluasaan Untuk Kemenentukan Kegiatan Pembelajaran Dan perangkat Ajar Sesuai dengan PP Konteks Satuan pendidikan Dan karakteristik Peserta didik Jadi kalau kita Membaca Pada sepanjang Kemendiput Tentang Struktur kurikulum Itu Pembelajaran Itu memang Selalu berpusat Fokusnya Berpusat Pada Peserta didik Nah Satuan pendidikan Dan pendidik Memiliki Keleluasaan Untuk Menentukan Jenis Teknik Bentuk Instrumen Dan waktu Pelaksanaan Assessment Berdasarkan Karakteristik Tujuan Pembelajaran Jadi jenis Asesmen Teknik Bentuk Itu diserahkan Kepada Kita masing-masing Bapak Ibu Nah Baiklah Di sini ada Satu lagi Jenis Ada jenis Assessment Diagnostik Sebenarnya Assessment Diagnostik Termasuk Kedalam Assessment Formatif Juga Nah Ada dua Assessment Diagnostik Yaitu Assessment Diagnostik Non-kognitif Dan Assessment Diagnostik Kognitif Nah Yang Bu Eli Bahas Kali ini Adalah Yang Non-kognitif Bagaimana Maksudnya Non-kognitif Di sini Adalah Mengetahui Kesejahteraan Psikologi Dan Sosial Emosi Ya Jadi kita Perlu Mengetahui Perasaan Pesta didik Saat Sedang Belajar Di kelas Itu Bagaimana Perasaannya Sosial Emosinya Bagaimana Ya Karena itu Mempengaruhi Bagaimana Dia bisa Mengikuti Proses Pembelajaran Hari itu Atau Tidak Dan Juga Hasilnya Nanti Bagaimana Itu Dipengaruhi Oleh Emosi Kondisi Emosi Aktivitas Belajar Di rumah Termasuk Kondisi Keluarga Pestik Latar Belakang Pergaulan Jadi Kalau Pestik Itu Berada Dalam Lingkungan Pergaulan Yang Tidak Baik Pasti Mempengaruhi Minat Belajarnya Fokus Belajarnya Dan Yang Penting Disini Juga Ada Gaya Belajar Karakter Dan Minat Jadi Bu Ely Nanti Menunjukkan Contoh Asesmen Diagnostik Non Kognitif Bagaimana Melakukannya Dengan Cara Yang Cepat Mudah Dan Simple Study Sukai Pestik Ya Akan Tonton Bapak Ibu Guru Terus Videonya Sampai Habis Jangan Di Skip Karena Supaya Kita Bisa Mendapatkan Pemahaman Yang Menyeluruh Bapak Ibu Nah Asesmen Diagnostik Non Kognitif Ini Meliputi Kata-kata Kunci Apa Yang Perlu Kita Tanyakan Ini Salah Kunci Apa Yang Kamu Rasakan Saat Ini Bagaimana Perasaan Saat Belajar Di Rumah Boleh Diurekan Dengan Cara Menggambar Bercerita Menulis Ini adalah Menyelidiki Kondisi Sosial Emosi Belajar Pesat Didik Yang Kedua Bagaimana Kita Mengatai Aktivitas Belajar Di Rumah Misalnya Dengan Bertanya Apa Saja Kegiatanmu Selama Belajar Di Rumah Apa Yang Menyenangkan Maupun Tidak Menyenangkan Saat Belajar Di Rumah Jadi Ini Nanti Akan Kearah Menyelidiki Gaya Belajar Lalu Apa Harapan Dan Berikutnya Bagaimana Kita Mengetahui Karakter Misalnya Dalam Hal Kerjasama Dan Leadership Ini Penting Untuk Memetakkan Pesat Didik Mana Yang Senang Bekerja Kelompok Maupun Individu Atau Mana Pesat Didik Yang Paling Pas Paling Cocok Diberikan Tugas Menjadi Ketua Kelompok Misalnya Ini Dalam Suatu Kerja Kelompok Hal-hal Apa Yang Paling Kamu Sukai Dan Apa Yang Bagaimana Pendapatmu Jika Kamu Diberi Kesempatan Menjadi Ketua Kelompok Apakah Kamu Menyukainya Dan Apa Yang Akan Kamu Lakukan Lalu Bagaimana Kita Mengetahui Minat Pesat Didik Ini Penting Karena Supaya Kita Bisa Mengetahui Kira-kira Memberikan Tugas Yang Tepat Sasaran Kepada Mereka Itu Yang Bagaimana Sih Contoh Pertanyaannya Adalah Hal-hal Apa Yang Kamu Akan Lakukan Sekian Tahun Kedepan Apa Harapan Berikutnya Upaya Apa Saja Yang Sudah Kamu Lakukan Dan Kamu Lakukan Untuk Dapat Wujudkan Harapan Kamu Tersebut Jadi Kedua Pertanyaan Ini Akan Memberikan Kita Informasi Bahwa Pesat Didik Kalau Misalnya Mereka Mempunyai Keseriusan Terhadap Suatu Minat Pasti Jawabannya Adalah Sinkron Antara Pertanyaan Ke Satu Dan Kedua Ini Bapak Ibu Jadi Benar-benar Dia Sudah Mempersiapkan Diri Jauh-jauh Hari Misalnya Ingin Menjadi Seorang Dokter Lalu Dari SMP Misalnya Dia Sudah Belajar Biologi Dengan Sangat Giat Lalu Misalnya Ingin Menjadi Seorang Interior Desain Atau Desain Mempelajari Desain Grafis Dia Sudah Sening Menggambar Membuat Desain Ini Itu Dan Sebagainya Bapak Ibu Nah Ini Contoh Merekap Hasil Assessment Ingat Assessment Dilaksanakan Untuk Dianalisi Selalu Direkap Dan Diketahui Hasilnya Jadi Misalnya Ini Versi Bu Eli Bapak Ibu Silahkan Dikebangkan Ini Persetan Didik Dengan Kode Atau Bapak Ibu Menulis Namanya Lalu Perasaan Saat Belajar Di rumah Tadi Sudah Ditanya Lalu Kita Menulis Di sini Ada yang Senang Nyaman Ribut Tidak Nyaman Blah 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 Kadang Senang Kadang Tidak Kemudian Ini Kolom Minat Ini Akan Membantu Kita Untuk Memberikan Tugas Yang Bisa Mendukung Potensinya Lalu Aktivitas Belajar Ini Memberikan Informasi Kepada Kita Bagaimana Habit Belajarnya Sehingga Kita Bisa Tahu Kenapa Anak Ini Misalnya Kalau Diberi Tugas Kenapa Selalu Terlambat Mengumpul Atau Bagaimana Anak Ini Ada Masalah Apa Itu Bisa Diketahui Dari Sini Bapak Ibu Lalu Bekerja Individu Atau Kelompok Dan Leader Skill Ini Tadi Sudah Disampaikan Ini Untuk Mengelompokkan Peserta Dedik Pada Saat Tugas Kelompok Nah Mengelola Hasil Assessment Diagnostik Non Kognitif Non Kognitif Itu Tadi Seperti Ini Nah Sementara Assessment Yang Sifatnya Umum Pada Kurikulum Merdeka Kita Mengenal KKTP Kriteria Ketercapaian Tujuan Membelajaran Ini Seperti KKM Pada K13 Jadi Kalau Pada K13 KKM Sementara Pada Kurikulum Merdeka Adalah KKTP Bapak Ibu KKTP Ini Tidak Harus Berupa Angka Dan Angka Kenapa Karena Di dalam Kurikulum Merdeka Itu Sifatnya Lebih Kepada Bagaimana Kita Mendapatkan Hasil Analisis Dari Pemberian Assessment Tadi Untuk Meningkatkan Proses Pembelajaran Strategi Pembelajarannya Diubah Sehingga Mutu Pembelajaran Itu Meningkat Intinya Itu Sehingga Tidak Harus Selalu Semua Berupa Angka Nah KKTP Ini Yang Menentukan Adalah Sekolah Dan Pendidik Atau Guru Punya Kelalurasaan Untuk Menentukan Strategi Pengelolaan Hasil Assessment Sesuai Keputuhan Nah Ini Seperti Ini Misalnya Kita Setelah Menyelesaikan Sekian TP Kita Bisa Menyelesaikan KKTP Apakah Sudah Tercapai Tujuan Pembelajarannya Maka Kita Buat Rubrik Sendiri Jadi KKTP Ini Bisa Berupa Deskripsi Atau Bahkan Rubrik Yang Bisa Kita Buat Sendiri Bapak Ibu Ini Ada Di Dalam Kebijakan Ini Halaman 62 Nah Sekarang Kita Menuju ke Setelah Kita Malah Mendapatkan Hasil Assessment Untuk Apa Hasil Assessment Tentunya Kita Akan Mengelompokkan Peserta Didik Sesuai Dengan Sesuai Dengan Karakteristiknya Masing-masing Lalu Kita Sebagai Guru Memberi Merancang Pembelajaran Berdiferensiasi Nah Ini Adalah Ciri Khas Dari Merdeka Belajar Merdeka Mengajar Yang Ada Di Dalam Kurikulum Merdeka Yaitu Bagaimana Peserta Didik Itu Mendapatkan Porsi Belajar Sesuai Dengan Level Capa Yang Masing-masing Level Bapak Ibu Jadi Tidak Ada Tingkatan Kelas Tapi Level Capa Capa Pembelajaran Misalnya Pada Diferensiasi Konten Atau Materi Nah Disini Adalah Peserta Didik Yang Belum Mencapai Level Capa Tentu Maka Dia Bisa Berhak Mendapatkan Level Berhak Mendapatkan Konten Atau Materi Pada Level Capa Di Bawah Jadi Disini Namanya Diferensiasi Konten Atau Materi Jadi Misalnya Peserta Peserta Yang Sudah Mahir Dia Bisa Menyelesaikan Empat TP Sementara Yang Belum Mahir Dia Hanya Dua TP Saja Seperti Itu Yang Kedua Diferensiasi Proses Proses Itu Adalah Cara Mengajarkan Cara Mengajarkan Kepada Mereka Itu Disesuaikan Dengan Gaya Belajarnya Masing-masing Dan Ini Bisa Misalnya Pesdik Dengan Gaya Belajar Audio Seperti Apa Mungkin Lebih Kita Lebih Mudah Mengajarkan Kepada Mereka Melalui Video Lalu Kalau Pesdik Dengan Gaya Belajar Visual Kita Menyajikan Gambar Gambar Pasti Akan Lebih Cepat Memahami Pesdik Dengan Gaya Belajar Kinestetik Pasti Lebih Cepat Kalau Belajar Itu Dengan Menggunakan Alat-alat Peraga Nah Seperti Itu Ini Diferensiasi Proses Bapak Ibu Diferensiasi Konten Proses Ini Ada Dalam Buku Panduan Membelajaran Assessment Yang Dikuarkan Halaman 39 Nah Lanjut Ini Diferensiasi Produk Produk Keluaran Atau Performa Yang Akan Dihasilkan Ini Tagihan Terhadap Pesdik Setelah Pembelajaran Berlangsung Membelajari Konten Atau Materi Tertentu Tp Sekian Maka Tagihannya Apa Produknya Apa Nah Diferensiasi Produk Ini Kita Berikan Kepada Pesdik Juga Sesuai Dengan Karakteristik Mereka Kalau misalnya Pesdik Itu Gaya Belajarnya Kinesetik Misalnya Pasti Mereka Lebih Senang Bekerja Dengan Praktikum Praktikum Eksperimen Sementara Yang Gaya Belajarnya Visual Biasanya Tidak Suka Dengan Seperti Nah Makanya Kita Menggunakan Yang Lainnya Nah Begitu Ya Bapak Ibu Nah Jadi Dulu Bu Eli Seperti itu Menyamaratakan Menyamaratakan Peserta Didik Pokoknya Harus Menghasilkan Produk Seperti Ini Padahal Di antara Mereka Ada yang Tidak Cocok Ada yang Kesulitan Akhirnya Kita Memberikan Berpikir Bahwa Ini Kenapa Tidak Serius Kenapa Kok Hasilnya Jelek Dan lain sebagainya Itulah Yang kita Sebut Sebagai Pembelajaran Berdiferensiasi Tujuannya Adalah Memberikan Materi Memberikan Tugas Menyajikan Menyajikan Layanan Pembelajaran Yang Lebih Tepat Sasaran Yaitu Menjawab Kebutuhan Peserta Didik Masing-masing Ya Bapak Ibu Nah Mari kita Akan Mulai Tapi Sebelumnya Sekali lagi Dasar Kebijakan Yang kita Pakai Diawali Dari Capaian Pembelajaran Sebagai Tujuan Utama Dari Pembelajaran Kita Menggunakan CP Yang terbaru Di 033 Garing H Garing K 2022 033 Ini Capaian Pembelajaran Terbaru Yang menggantikan Nomor 008 Jadi Pastikan Ketika Bapak Ibu Buat Modul Ajarnya Maka Sedang Menggunakan Atau Perujukannya Adalah CP Nomor 033 Nah Kemudian Pengertian CP Sendiri Itu Ada Di Dalam Kebijakan Ini Bapak Ibu Kemendiput Ristek Nomor 056 Dari M Tahun 2022 Ini Ada Pengertiannya Jadi CP Di Sini Itu Kompetensi Pembelajaran Yang Harus Dicapai Jadi Kompetensi Demonstrasi Yang Harus Ditunjukkan Pesat Didik Setelah Belajar Itu Ada Di CP Ini Bisa CP Ini Berjenjang Sesuai Dengan Fase Masing-masing Mulai Dari Paut Hingga SMA Lalu Untuk Apa CP Kenapa CP CP adalah Kompetensi Untuk Goal Pembelajaran Tujuan Pembelajaran Capeannya CP Ini Juga Sebagai Patokan Bagi Kita Semua Untuk Membuat Modul Ajar Seperti Saat Sekarang Ketika Tahun Ajaran Baru Sudah Dimulai Maka Kita Ada Yang Sudah Membuat Ada Yang Mau Membuat Nah Ini CP Ini Adalah Rucukannya Jadi Untuk Membuat Modul Ajar Ini Sudah Ditulis Pada Halaman 68 Karena Modul Ajar Adalah Salah Satu Dari Perangkat Ajar Yang Wajib Dimiliki Oleh Guru Bapak Ibu Nah CP Nomor 033 Untuk Fase E Untuk Fase Ini Untuk Mappel IPA Ini Sudah Ada Tertera Di Sini Bapak Ibu Dan Seterusnya Ditingkat Sekali lagi Pada CP Itu Ada Dua Komponen Penting Yaitu Konten Atau Materi Jadi Jadi Ini Materi Bu Eli Tulis Dengan Warna Kuning Sementara Kompetensinya Berupa Kata Kerja Operasional Bapak Ibu Ini CP Umum Untuk IPA Nah Di Dalam IPA Itu Ada Tiga Mappel Yaitu Fisika Kimia Biologi Nah Untuk Kimianya CP Dibagi Dua Berdasarkan Elemen Jadi Elemen Pada Kimia Itu Ada Dua Elemen Pemahaman Kimia Dan Elemen Keterampilan Proses Nah Pada Elemen Pemahaman Kimianya Disini Ditulis Seperti Ini Di Akhir Fase E Pestik Mampu Mengamati Melidiki Blablabla Konsep Kimia Dalam Pengelolaan Lingkungan Termasuk Menjelaskan Fenomena Pemanasan Global Meneruskan Reaksi Kimia Menerapkan Hukum Dasar Kimia Dan Memahami Struktur Atom Dan Aplikasinya Dalam Nanoteknologi Nah Yang Kuning Ini Adalah Konten Atomateri Yang Harusnya Ada Di Dalam Setiap Modul Ajar Yang Kita Buat Nah Mengenai Urutannya Bapak Ibu Bisa Menurutkan Sendiri Jadi Kalau Bu Eli Ini Struktur Atom Kenapa Ada Di Bawah Maka Ini Bu Eli Ubah Aja Struktur Atom Itu Kita Letakkan Di Urutan Pertama Itu Tidak Apa-apa Bapak Ibu Nah Kemudian Pemilihan Kata kerja Operasional Konten Pada KKO Sebagai Gambaran Dari kompetensi Yang ingin Dicapai Setelah Mempelajari Konten Itu Kita Sesuaikan Dengan KKO Umum Di Sini Lalu Kita Cermati Dan Kita Memilih Yang Tepat Sesuai Dengan Taksonomi Tiga Taksonomi Yang Sudah Bo Eli Jelaskan Di Part Video Part 2 Silahkan Bapak Ibu Flashback Kepada Ke video Part 2 Jika Belum Jelas Nah Kalau Ini Elemen Keterampilan Proses Bapak Ibu Di Sini Menurut Ash Dan Di Adopsi Dari Murdoch Tahun Ini Ada Keterampilan Inquiry Keterampilan Proses Sains Dengan KKO Di Sini Adalah Persatidik Melakukan Eksperimen Mulai Dari Mengamati Mempertanyakan Dan Memprediksi Merancanakan Dan Memilih Metode Yang Tepat Dan Sampai Dengan Ini Berurutan Jadi Ada 6 KKO Untuk Menggambarkan Keterampilan Proses Sains Ya Bapak Ibu Nah Mari kita Lihat File Modul Ajar Yang Bu Eli Sudah Buat Jadi Pada Bab Satu Atau Domain Pertama Yaitu Struktur Atom Itu Ada TP 101 Sampai TPE 114 Jadi TP 14 TP Ini Kita Bisa Pecah Kita Kelompok-kelompokkan Jadi Untuk Membuat Modul Ajar Itu Bisa Gabungan Dari Beberapa TP Yang Kira-kira Disana Subtopiknya Subtopiknya Bisa Digabungkan Dan Menjadi Satu Kesatuan Yang Terintegrasi Bapak Ibu Bisa Memilih Memilah Sendiri Mestinya Nah Jadi Disini Cara Membacanya Sekali Lagi E Itu Fase E Satu Itu Urutan Domain Materi Jadi Kalau Satu Itu Adalah Bab Kesatu Di Kelas Sepuluh Yaitu Bab Sementara Dua Digit Di Belakang 01 02 03 Sampai 14 Itu Adalah Urutan TP Yang Menjadi Sebuah ATP Ini ada di Video Part 3 Bapak Ibu Nah Seperti Ini Gabungan TP Mulai Dari TP 1 Sampai TP Terakhir Di Fase Itu Merupakan ATP Nah Kita Menggabung Memilih Sendiri Misalnya 4 TP Ini Untuk Satu Modul Bisa Dua TP Bapak Ibu Bisa Memilih Sendiri Sesuaikan Dengan Karakteristik Topik Dan Subtopik Kemudian Juga Disesuaikan Dengan Alokasi Waktu Minggu Efektif Baik Bapak 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 Sekarang Kita Menuju Ke File Ini Nah Ini File Ini Sudah Bapak Ibu Jadi Ibu Eli Sudah Membuatkan Modul Nanti File Ini Bisa Diunduh Pada Kolom Deskripsi Bapak Ibu Jadi Ini Urutan Membuat Modul Mulai Dari Memahami CP Ada di Video Pertama Merumuskan TP Video Kedua Menyusun ATP Video Ketiga Dan Kali Ini Merancang Pembelajaran Dengan Membuat Modul Ajar Video Keempat Kali Nah Ini Adalah Komponen Modul Ajar Versi Yang Lebih Lengkap Bapak Ibu Sudah Bu Eli Singgung Tadi Nah Sekarang Kita Menuju Langsung Membedah Modul Bapak Ibu Bu Eli Sudah Membuat Cover Untuk Membuat Semangat Membuat Semangat Kita Jadi Judul Dari Modul Kita Bisa Buat Judul Yang Menarik Misalnya Seperti Ini Bapak Ibu Atom Si Kecil Yang Teratur Lalu Kita Tulis Fasa Ekimia TP 101-014 Begitu Yang Kita Bagi-bagi Sekian TP TP Nah Disini Menggunakan Gambar Bola Supaya Lebih Diingat Jadi Kesannya Atom Seperti Bola Bola Yang Sangat Kecil Nah Seperti Itu Bapak Ibu Kita Lihat Disini Nah Ini Atom Si Kecil Yang Teratur Dengan Kebijakan CP Nomor 033 Inilah Identitas Umum Mata Pelajarannya Ditulis Fasenya Ditulis Penyusun Nama Penyusun Satuan Pendidikan Atau Sekolah Ditulis Alokasikan Sendiri Waktunya Misalnya Bu Eli Membuat 3 JP 3x 45 Menit Waktu Penyusunan Tanggal Sekarang Nah Pertama Kita Menulis Kompetensi Awal Nah Kompetensi Awal Ini adalah Kompetensi Materi Yang Harusnya Sudah Dipelajari Peserta Didik Sebelum Mempelajari Materi Ini Nah Karena IPA Maka kita Perlu Melirik Lagi Fase Di bawahnya Yaitu Fase D SMP Pada Fase D Diharapkan Pesnik Telah Memahami Susunan Dan Wujud Sat Sat Tersusun Atas Bagian Terkecil Yaitu Partikel Pengertian Dan Komponen Penyusun Unsur Dan Senyawa Memahami Kejala Kemagnitan Dan Kelistrikan Mendeskripsikan Atom Dan Senyawa Sebagai Unit Terkecil Penyusun Materi Nah Bapak Ibu Ini Diperoleh Dari Mana Nah Ini Diperoleh Bapak Ibu Dari CP Fase D Ada Di CP 0333 Juga Jadi Bapak Ibu Bisa Melihat Di Sana Pada CP Fase D Kimianya Di Sebelah Mana Materi Apa Yang Terkait Kimianya Yang Harusnya Peserta Didik Ini Sudah Paham Dulu Baru Bisa Mempelajari Materi Yang Sekarang Tipe Yang Sekarang Profil Pelajar Pancasila Mana Yang Mau Disasar Disini Bu Eli Pilih Dua Mandiri Dan Penalat Kritis Lalu Sarana Prasarana Ini Bisa Ditulis Sebagai Pelengkap Ada Sumber Belajar Kemudian Ada Ruang Kelas Meja Kursi Whiteboard Dan Blah Blah Target Peserta Didik Adalah Misalnya Kita Tuliskan Untuk Peserta Didik Reguler Tidak Ada Kesulitan Dalam Mencena Dan Memahami Materi Ajar Intinya Reguler Seperti itu Lalu Model Pembelajaran Model Pembelajaran Disini Itu Bukan Model Pembelajaran Seperti Pada K13 Dalam Arti Ini Model Pembelajaran Yang Tatak Muka Dan PJJ Jadi Pilih Saja Kalau Sekarang Sudah Pas Covid Kita Mestinya Tatak Muka Tujuan Pembelajaran Dan Indikator Tujuan Pembelajaran Tujuan Pembelajaran Itu TP Sementara Indikator Tujuan Pembelajaran Ini Tambahan Saja Bapak Ibu Ini Sebetulnya Disarankan Tapi Jika Tidak Ini Mempermudahkan Atau Pretelan Mempreteli Dari TP Nah Disini Bu Eli Kasih Disclaimer Latar Belakang Pemilihan TP TP 101 Sampai 103 Ini Sekarang Ini Kita Membahas TP 101 Dan 103 Ini Seperti Ini Bapak Ibu Karena Pada Masa Pandemi Yang Lalu Dua Tahun Yang Lalu Bisa Saja Peserta Didik Tidak Mendapatkan Semua Materi Yang Seharusnya Disampaikan Pada Fase D Karena Pada Saat Itu Misalnya Kita Menggunakan Kurikulum Darurat Membelajaran Jarak Jauh Jadi Tidak Semua Bisa Membelajaran Lewat Internet Dengan Lancar Makanya Dibilikan Materi Esensi Jangan Jangan Materi Esensi Untuk Struktur Atom Ini Belum Diberikan Di Fase D Makanya Kita Berikan Sekarang Jadi Sekarang Lebih Baik Bagian Yang Ini Saran Saja Lebih Baik Disampaikan Sebagai TP Pertama Pada Bap Struktur Atom Di Fase E Tetapi Jika Guru Kurang Yakin Atau Merasa Terlalu Panjang Nanti TP Silahkan Bapak Ibu Meringkas Tapi Kalau Lebih Yakin Bapak Ibu Bisa Melaksanakan Assessment Formatif Awal Pembelajaran Untuk Memperoleh Itu tadi Data Level Capaian Pestik Terhadap Keseluruhan Materi Bab Struktur Atom Apakah Pestik Sudah Mendapatkan Bab Struktur Atom Di Fase D Atau Di Kurikulum K13 Jika Hasilnya Sangat Beragam Artinya Sebagian Besar Ada yang Sebelum Dapat Maka Lebih Baik Kita Boleh Memulai Dari TP 101 Sampai 103 Nah Sekarang Kita Lihat Di Sini TP Nya Adalah E 101 Menjelaskan Pengertian Atom Partikel Penyusun Atom Bersama Muatan Dan Masa Karena Ada Muatan Maka Kita Boleh Nyenggol Bapak Ibu Gaya Listrik Statis Di Sana Lalu Menggambar Diagram Bagian Atom Nukles Dan Kulit Atom Dengan Kalimat Sendiri Setelah Menganalisis Sumber Belajar Dalam Diskusi Kelompok Mengapa Disini Menggunakan KKO Menggambar Ini sudah Boeli Ulas Di Part 3 Part 2 Bagaimana Kita Mencocokkan Kata Kerja Operasional Sesuai Dengan Kompetensi Pada CP Kemudian Kita Memilih Pada KKO Sesuai Dengan Tiga Taksonomi Mau Taksonomi Mana yang Dirujuk Apakah Belum Andersen Atau Wikil Santai Maupun Marsana Bapak Impu Ini adalah Indikator Tujuan Pembelajarannya Pada Fase D Tadi Sudah Disampaikan Fase D Memahami Susunan Dan Wujud Z Lalu Memahami Pengertian Dan Komponen Penyusun Unsur Dan Senyawa Serta Gejala Kemagnitan Dan Kelistrikan Ini Kita Tulis Fungsinya Untuk Apa Indikator Tujuan Pembelajarannya Ini Untuk Pendukung Saja Untuk Meyakinkan Bahwa Peserta Didik Perlu Belajar Ini Dulu Nyenggol Nyenggol Atom Jadi Kalau Belajar Unsur Dan Senyawa Pasti Sudah Pernah Mendengar Tentang Atom Lalu Yang Fase Fase D Sesuai Dengan TPNya Jadi Sudah Membuat TPNya Sudah Sedetil Jadi Disini Indikator Tujuan Pembelajarannya Juga Mirip Dengan TPNya Itu Ini Indikator Yang Mencerminkan Ketercapaian TP Lalu TP Kedua TP 02 Ini Menghitung Jadi Melanjutkan Menghitung Jumlah Partikel Penyusun Atom Proton Netron Elektron Menggunakan Lambang Unsur X Bernomor Atom 1 Sampai 20 Ini Kita Batasi Saja Karena Di Fase E Tidak Semuanya Nanti Akan Memilih Jurusan Yang Terkait Maksudnya Mapel Kimia Jadi Ini Kita Buat Yang Lebih Sederhana Boleh Tidak Harus 20 Unsur Tapi Bapak Ibu Memilih Saja Acak Misalnya Mau Sajikan 5 Atau 6 Unsur Begitu Ya Bapak Ibu Nah Lalu Indikator Tujuan Membelajarannya Juga Seperti Itu Sama Dengan Di Atas Ya Nah Sekarang Kita Masuk Ke TP 03 Membuat Diagram Jadi Ini Ujungnya Ada Di Sini Bagaimana Nanti Persetak Didik Itu Membuat Diagram Karena Kompetensi Pada Kompetensi Pada CP Itu Kompetensi Aplikasi Aplikasi Seperti Itu Ya Bapak Ibu Jadi Aplikasi Itu KKO Yang Paling Cocok Dengan Aplikasi Itu Menggambar Membuat Diagram Nah Seperti Itu Membuat Diagram Posisi Proton Dan Netron Dalam Nukleus Dan Sebaran Elektron Pada Setiap Kulit Atom Jadi Sini Kita Menjelaskan Yang Aturannya Di Kulit Atom Maksimal Elektron Pada Setiap Kulit Atom 2 N Kuadrat Ini Juga Untuk Unsur Nomor Atom 1 Sampai 20 Dan Menjelaskannya Dengan Kalimat Sendiri Setelah Menganalisis Sumber Belajar Dalam Diskusi Kelompok Nah Bapak Ibu Disini Ada Indikator Tujuan Pembelajarannya Seperti Itu Sama Sudah Dikemukakan Di Atas Lalu Fungsinya Nah Lalu Assessment Assessment Kita masuk Ke Assessment Jadi Assessment Yang digunakan Disini Bu Eli Menggunakan Kode-kode Jadi Sesuaikan Dengan TP-nya Supaya Kita Lebih Mudah Merucuk Jadi Mempermudah Kita Di dalam Melihat File Mencari File Jadi Kalau TP-nya E101 Maka Assessment Nya E101 Yang Kita Bedakan Dengan Memberikan Keterangan Disini Misalnya Formatif Awal Formatif Akhir Ini Juga Formatif Akhir Atau Bahkan Nanti Kesumatif Jadi Sekali lagi Formatif Itu Lebih kepada Memperbaiki Proses Belajar Jadi Tidak Harus Semua Dalam Bentuk Angka Bapak Ibu Dan Formatif Ini Tidak Digunakan Untuk Mengisi Nilai Raport Karena Bukan Angka Sementara Pada Tes Sumatif Atau Assessment Asesmen Sumatif Inilah Yang Dipakai Untuk Mengetahui Sudah Tercapai Belum CP Atau Bahkan Termasuk Profil Dimensi Profil Pelajar Pancasila Jadi Pada Asesmen Sumatif Ini Nanti Berupa Angka Bapak Ibu Bisa Berupa Angka Dan Ini Yang Dipakai Nilainya Dikumpulkan Sekian TP Sekian TP Itu Nanti Akan Menjadi Nilai Raport Pemahaman Bermakna Pengertiannya Adalah Kontekstualisasi Silahkan Baca Bapak Ibu Bagaimana Setelah Mempelajari Struktur Atom Pesta Didik Itu Bisa Implementasikan Dalam Kehidupan Sehari Hari Oh Ternyata Atom Yang Sepertinya Di Dunia Maya Itu Bisa Ada Di Sekitar Kita Dan Ini Menjadi Konsep Yang Bisa Diterapkan Sehingga Bisa Berperilaku Bijak Misalnya Tidak Meletakkan Logam Alat-alat Listrik Didekat Router Wifi Supaya Koneksi Internet Tidak Terganggu Karena Disana Ada Medan Mahmed Dan Medan Listrik Yang Merupakan Elektron Kumpulan Elektron Sebagai Partikel Penyusun Atom Silahkan Bapak Ibu Mencari Hal-hal Kontekstual Lainnya Pertanyaan Pemantik Pertanyaan Pemantik Ini adalah Pertanyaan Yang Sifatnya Tidak Langsung Dijawab Misalnya Ditanya Apakah Partikel Penyusun Atom Pasti Mereka Bisa Menjawab Jadi Pertanyaan Pemantik Itu Bukan Yang Seperti Itu Pertanyaan Pemantik Adalah Pertanyaan Yaitu Bagaimana Struktur Organisasi Atom Itu Kalian Ketahui Nah Jadi Pertanyaan Yang Tidak Langsung Dijawab Tetapi Mengarahkan Masa Didik Untuk Berpikir Setelah Mempelajari Materi-materi Yang Akan Mereka Pelajari Hari itu Nah Mari Kita Masuk Kegiatan Pembelajaran Jadi Kalau Tadi Alokasinya 3 JP Kita Bagi Aja Mau 2 1 Atau 1 2 Atau Langsung 3 3 JP Nah Ini Misalnya Pertemuan Ke 1 2 JP Kali 45 Menit Bapak Ibu Nah Kita Bagi Dua Kolom Di Sini Bapak Ibu Aktivitas Guru Dan Aktivitas Pesta Didik Kalau Mau Satu Kolom Juga Bisa Nah Pembukaan Ini 30 Menit Kenapa Lama Karena Pada Pertemuan Pertama Ini Idealnya Asesmen Diagnostiknya Sudah Di Pertemuan Sebelum Belajar Bapak Ibu Jadi Kalau Bu Eli Satu Minggu Pertama Itu Tidak Belum Belajar Tidak Belajar Tetapi Menggali Data-data Informasi Profil Belajar Pesta Didik Sehingga Pada Minggu Berikutnya Kita Sudah Mulai Belajar Nah Pembukaan Yang Pertama Kali Itu Adalah Yang Lama Yang Lebih Lama 30 Menit Karena Disini Kita Akan Melakukan Assessment Formatif Awal Pembelajaran E101 Yaitu Mengetahui Apakah Pesta Didik Sudah Paham Tentang Atom Atau Belum Begitu Ya Bapak Ibu Nah Idealnya Assessment Formatif Awal Bersama Assessment Diagnostik Ini Disampaikan Pada Pertemuan Sebelumnya Idealnya Tapi Jika Tidak Masalah Karena Pada Kurikulum Merdeka Ini Assessment Dilakukan Berkali-kali Maka Sifatnya Adalah Sifatnya Lebih Kepada Begini Bapak Ibu Kelihatannya Repot Sekali Sehingga Kita Perlu Berpikir Efektivitasnya Tidak Harus Semua Menulis Atau Dengan Lembar 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 Seperti Itu Bahkan Kita Bisa Bertanya Lisan Lalu Kita Catat Yang penting Kita Punya Catatan Kemudian Bahkan Bisa Menggunakan Mentimeter.com Kalau Akses Internetnya Lancar Bagaimana Tekniknya Tergantung Kepada Kemampuan Bapak Ibu Waktu Yang Tersedia Dan Kondisi Situasi Saat Itu Karena Memang Guru Adalah Penyusun Strategi Pembelajaran Yang Jitu Karena Guru Itu Tahu Sendiri Yang Paling Tahu Kondisi Situasi Dan Keadaan Pada Proses Saat Proses Pembelajaran Berlangsung Setelah Menyampaikan Assessment E101 E101 Guru Mencatat Hasil E101 Formatif Awal Langsung Aja Secara Garis Besar Sementara Itu Oh iya Bu Eli Mencatatnya Berupa Anekdot Bapak Ibu Anekdot Atau Jurnal Harian Seperti Itu Peserta Didiknya Menonton Ini Jadi Bu Eli Menonton Menayangkan Video Terkait Dengan Struktur Atom Lalu Berdasarkan Hasil E101 Formatif Awal Maka Dilakukan Pembelajaran Berdiferensiasi Konten Konten Kenapa Konten Itu Materi Jadi Ada Yang Sudah Paham Dengan Sangat Baik Kita Masukkan Kelompok A Ada Yang Paham Kontennya Itu Sebagian Kita Masukkan Kelompok B Dan Ada Yang Belum Sama Sekali Atau Sangat Minim Misalnya 2-10% Itu Masukkan Kelompok C Ini Penamaan Sendiri Bapak Ibu Nah Jika Sudah Diproleh Data Gaya Belajar Peserta Didik Melalui Asesmen Diagnostik Awal Jadi Ada Asesmen Diagnostik Awal Bapak Ibu Maka Kita Juga Bisa Mengelompokkan Mereka Nanti Untuk Mendapatkan Pembelajaran Diferensiasi Proses Dan Produk Jadi Ada Diferensi Proses Belajar Maupun Produk Atau Tugas-tugas Yang Mereka Akan Selesaikan Jadi Disini Misalnya Kita Membuat Kelompok X Itu Visual Y Itu Audio Z Itu Kinestetik Nah Yang Campuran Maka Kita Boleh Masukkan Ke Salah Satu Bapak Ibu Apakah Yang Dominant Mana Kalau Dominant Visual 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 Audio Dominant Visual Maka Kita Masukkan Visual Atau Audio Kinestetik Dominant Kinestetik Kita Masukkan Kinestetik Nah Setelah Itu Guru Menyampaikan Tujuan Dan Manfaat Pembelajaran Konteksualisasi Tadi Lalu Menyampaikan Gadis Besar Cakupan Materi Dan Langkah Pembelajaran Ini Pengantar Baru Pengantar Bapak Ibu Ini Kegiatannya 30 Menit Baru Masuk Kegiatan Intinya Untuk PD Dengan Kelompok A Dan B Guru Menayangkan Video Materi Ini Materinya Tentang Ini Bapak Ibu Kemudian Disini Sudah Duduk Menurut Kelompoknya Masing-masing ABC Tadi Untuk Kelompok C Yang Belum Paham Sama Sekali Kita Dudukkan Khusus Kelompok Khusus Materinya Tentu Berbeda Bapak Ibu Materinya Ada Di link Ini Bisa Diklik Bapak Ibu Ada Dua Video Jadi Ini Fase D Materi Dua Materi Ini Untuk Kelompok C Yang Masih Belajar Di Fase D Nah Setelah Menayangkan Disini Sebetulnya Misalnya Fase Didik Dengan Gaya Belajar Kinestetik Itu Kurang Nyaman Kalau Duduk Diam Ya Ya Juga Bisa Apakah Kita Juga Bisa Menjelaskan Dengan Menggunakan Alat Raga Dan Sebagainya Teknisnya Itu Akan Kita Ketahui Dimana Kesulitannya Kendalanya Dimana Setelah Kita Terjun Langsung Mengajar Baru Kita Tahu Nah Lalu Ini Setelah Memberikan Materi Maka Guru Menayangkan LKPD E101 Jadi Tidak Harus Selalu Dibagi Mengeprint Membagi Seperti itu Kan Akan Memakan Waktu Banyak Jadi Mungkin Lebih Baik Ditayangkan Saja Lalu Mengarahkan Ke PD Kelompok A Dan B Menganalisis Konten Video Lalu Berdiskusi Dalam Kelompoknya Pada Tahap Ini Guru Mengarahkan PD Sesuai Gaya Belajar Masing-masing Jika Tidak Nyaman Dengan Dengan Menonton Video Bisa Cari Sendiri Juga Yang Penting Materinya Itu adalah Materi E101 Nah Bapak Ibu Kemudian Setelah Itu Guru Meminta Mereka Untuk Menjawab Pertanyaan Atau Bahkan Pertanya Bebas Disini Intinya Adalah Membahas LKPD E101 Per Kelompok Sesuai Gaya Belajar Masing-masing Nah Disinilah Yang disebut Dengan Diferensiasi Produk Yaitu Ada yang Bergaya Belajar Visual Maka Mereka Akan Menjawab Pertanyaan-pertanyaan Dengan Menggambar Atau Membuat Petak Konsep Itu Sangat Senang Mereka 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 Dan Sangat Paham Pastinya Lalu Yang Gaya Belajarnya Audio Itu Bisa Langsung Lisan Apa Yang Menurut Kamu Aptom Itu Apa Partikel Menyusun Bagaimana Dia Lisan Karena Tidak Suka Menulis Yang Gaya Belajarnya Audio Tidak Suka Nulis Nulis Lalu Gaya Belajar Kinestetik Ini Juga Bisa Disuruh Aja Maju Kedepan Kita Sudah Siapkan Alat Raga Lalu Suruh Nunjuk Bagian Partikel Atom Di Sebelah Mana Saja Di Luar Inti Atom Atau Di Dalam Dan Sebagainya Sementara Mereka Melakukan Aktivitas Seperti Ini Maka Guru Mencatat Aktivitas PD Kelompok ABC Tadi Sebagai Bagian Dari Anekdot Anekdot Disini Bu Eli Bisa Menyampaikan Bahwa Ini Juga Bisa Berfungsi Sebagai Assessment Formatif Di Tengah Proses Pembelajaran Jadi Assessment Formatif Itu Bisa Di Awal Bisa Pre Pembelajaran Bisa Sepanjang Proses Pembelajaran Bahkan Bisa Di Akhir Pembelajaran Assessment Formatif Dipakai Mengiringi Proses Pembelajaran Untuk Apa Untuk Memperbaiki Atau Meningkatkan Mutu Pembelajaran Memperbaiki Strategi Pembelajaran Dan Meningkatkan Mutu Pembelajaran Jadi Memang Dibayangkan Disini Bahwa Pekerjaan Guru Pada Saat Proses Pembelajaran Itu Tidak Bisa Diam Bahkan Bweli Jarang Duduk Artinya Sampai Pegel Bapak Ibu Jadi Akan Sibuk Sekali Apalagi Kita Tidak Punya Asisten Guru Karena Itu Kita Selalu Memegang Anakdot Catatan Mencatat Mengamati Observasi Terus Menerus Bagaimana Perilaku Peserta Didik Itu Saat Proses Pembelajaran Berlangsung Bapak Ibu Hebat Bagaimana Kelompok C Kelompok C Yang Pemahan Materinya Kurang Dia Mempelajari Khusus LKPD E101 Bweli Kasih Simbol C Disini Dengan Differensi Produk Sesuai Gaya Belajar Masing Jika Kesulitan Untuk Membagi Waktu Disana Kalau Kelompok C Banyak Maka Kita Boleh Menggunakan Waktu Di Luar Jam Belajaran Mungkin Berjanji Sendiri Dimana Belajarnya Atau Mungkin Saja Bisa Lewat Online Dan Lain Sebagainya Bapak Ibu Di Bagian Penutup Sekarang Bapak Ibu Itu 10 Menit Pertama 10 Menit Pertama Itu Guru Dan Pesat Didik Memberikan Kesimpulan Tentang Materi E101 Jadi 10 Menit Sisa Maksud Bu Eli Itu Ayo Sama-sama Brainstorming Kesimpulannya Apa Nah Seperti Itu Kemudian Jangan Lupa Guru Juga Perlu Mendapat Feedback Pada Akhir Proses Pembelajaran Dengan Memberikan Assessment Formatif Proses Pembelajaran Akhir Kita Beri Nama E101 Formatif Akhir Ingat Tidak Harus Selalu Menggunakan Kertas Karena Bu Eli Juga Tidak Sanggup Karena Misalnya Kita Mengajar Sekian Rombel Jadi Ini Bisa Lisan Saja Atau Ditayangkan Saja Dan Atau Juga Bisa Melalui Google Classroom Jika Waktunya Mepet Ayo Buka Google Classroom Dan Nanti Nanti Diisi Nah Seperti Itu Bapak Ibu Jadi Ini Strateginya Bisa Kita Rancang Masing-masing Bagaimana Yang penting Kita Dapatkan Feedback Pada Proses Pembelajaran Hari Itu Bapak Ibu Kemudian Next Guru Menyampaikan Rencana Pembelajaran Pada Pertemuan Berikutnya Berdoa Dan Selanjutnya Selesai Pada Pertemuan Pertama Nah Kita Masuk Di Pertemuan Kedua Ini Juga Sama Bapak Ibu Pembukaan Nah Pada Pembukaan Yang 15 Menit Ini Guru Menyampaikan Hasil Assessment E101 Formatif Akhir Jadi Sekali lagi Assessment Yang sudah Kita Laksanakan Itu Tidak Bukan Untuk Tidak Diolah Tetapi Wajib Kita Olah Supaya Kita Mendapatkan Datanya Jadi Harus Kita Olah Untuk Dapatkan Datanya Datanya Kita Pakai Untuk Perbaikan Proses Pembelajaran Berikutnya Wah Ini Banyak Sekali Bapak Ibu Tugas Kita Sebagai Guru Pemimpin Pembelajaran Di Kurikulum Merdeka Assessment Asesmen E101 Formatif Akhir Ini Sebetulnya Sama Seperti Kita Bayangkan E102 Formatif Awal Karena Ini Sudah Masuk Ke PP 02 03 Bapak Ibu Nah Berdasarkan Assessment Yang terakhir Itu Maka Dilakukan Pembelajaran Diferenciasi Konten Nah Disini Bisa Saja Formasi Dari Peserta Didik Itu Berubah Bergeser Bisa Saja Yang Tadinya Sudah Paham Mara Jadi Enggak Paham Atau Misalnya Yang tadinya Di Kelompok A Ke Kelompok B Dan Ini Bisa Bergeser Jadi Kelompok Itu Tidak Ajek Bapak Ibu Kelompok Itu Akan Bergerak Terus Dinamis Disesuaikan Dengan Hasil Assessment Seperti Itu Jika Sudah Sudah Diperoleh Data Maka Kita Mendapatkan Pembelajaran Berdiferensiasi Proses Dan Produk Sesuai Dengan Gaya Belajarnya Jadi Kita Mengarahkan Persaudara Diri Untuk Aktif Oleh Karena Itu Untuk Aktif Memang Dikondisikan Dengan Belajar Sesuai Kelompoknya Tidak Dipukul Rata Seperti Itu Lalu Guru Menyampaikan Tujuan Dan Manfaat Pembelajaran Dengan Topik Materi E 101 E 103 Dan Seterusnya Masuk Kegiatan Inti Disini Juga Ada Video Terkait E 102 03 Kenapa Video Dan tidak harus Video Karena Video Ini Sebenarnya Ada suara Ada gambar Jadi Bisa Meng-cover Gaya Belajar Yang visual Dan Auditori Sementara Untuk Kinestetik Mungkin Kita Bisa Menyiapkan Alat Peraga Nah Seperti Itu Setelah Menayangkan Materi Maka Misalnya Ada yang Tidak Nyaman Dengan Video Maka Kita Boleh Mempersilahkan Mereka Untuk Mencari Materi Lainnya Untuk Maksudnya Mencari Materi Yang Sama Tetapi Sumber Belajar Lainnya Misalnya Lewat Website Yang Belajarnya Visual Suka Membaca Tidak Suka Menonton Jadi Boleh Mencari Yang Lain Nah Bagaimana Dengan Kelompok C Kelompok C Kita Berikan Materi Yang Tadinya Dikerjakan Kelompok A Dan B Bapak Ibu Kita Berikan Link Yang Sama Seperti Itu Nah Kemudian Setelah Menyajikan Materinya Maka Kita Menayangkan LKPD E1 0 2 0 3 Pada Persedia Kelompok A Dan B Nah Kemudian Mereka Diminta Menjawab Dengan Melakukan Diferensiasi Proses Dan Produk Jadi Diferensiasi Proses Itu adalah Proses Pembelajarannya Itu berbeda-beda Pada Setiap Kelompok Itu Diferensiasi Produk Adalah Pada Saat Mereka Menjawab LKPD Itu Dengan Caranya Masing-masing Sesuai Gaya Belajarnya Jadi Ini Sama Bapak Ibu Pada Kelompok A B Maupun C Nah Seperti itu Bapak Ibu Jangan Lupa Selalu Diingat Bahwa Pada Saat Proses Pembelajaran Berlangsung Maka Guru Selalu Memegang Buku Anekdot Catatan Seperti Bu Eli Suka Memegang Buku Catatan Dan Mencatat Catat Terus Bapak Ibu Mencatatnya Kadang-kadang Berantakan Dan Dirapikan Lagi Setelah Pulang Rumah Lalu Kegiatan Ditutup Dengan Membuat Kesimpulan Bersama Lalu Jangan Lupa Juga Ini Selalu Jadi Asesmen Dalam Kurikulum Merdeka Itu Sifatnya Berkesinambungan Dilakukan Terus Ini Kalau Ideal Bapak Ibu Kalau Ingin Melakukan Benar-benar Pembelajaran Dengan Gaya Kurikulum Merdeka Disini Ada Asesmen Formatif Proses Pembelajaran Akhir E1 0 2 0 3 Formatif Akhir Kemudian Ini Nanti Setelah Pulang Kita Setelah Sampai Rumah Kita Analisis Untuk Apa Merancang Rencana Strategi Pembelajaran Pada PP Berikutnya Ini Akan Menjadi Sebuah Refleksi Asesmen Ini Akan Menjadi Sebuah Refleksi Baik Bagi Peserta Didik Maupun Guru Baiklah Bapak Ibu Guru Hebat Masih Setia Di Channel Bu Eli Mari Kita Melihat Lembar Kerjanya Jadi Ini Lembar Kerjanya Untuk E 101 Atom Partika Penyusun Dan Diagram Atom Untuk Dua Pertemuan Ada TP Kita Tulis Indikator Pencapaian Kompetensinya Nanti Silahkan Dipaca Karena Filenya Ada Petunjuk Belajar Kemudian Identitas Ya Bapak Ibu Petunjuk Aktivitas Dan Pertanyaan Yang Sederhana Ya Ingat Pertanyaan Ini Sesuai Dengan CP Ya Bapak Ibu Ya Sesuai Dengan TP TP Sesuai Dengan TP Ya Menurut Kalian Apakah Atom Kemukakan Dengan Kalimat Sendiri Ya Apa Saja Partikel Penyusun Atom Dan Lain Sebagainya Buat Diagam Bagian Dari Atom Ini Untuk Gaya Belajar Visual Akan Mudah Sekali Tapi Kalau Belajar Kinestetik Diizinkan Untuk Menggunakan Alat Raga Belajar Auditory Audio Ya Lisan Saja Silahkan Menjawab Biar Cepat Seperti Itu Fleksibel Sekali Ini Lalu Membuat Kesimpulan Nah Lalu Kita Kemudian Kita Masuk LKPD 0203 Ini Jadikan Satu Yaitu Lambang Unsur Jumlah Partikel Atom Konfigurasi Elektron Pada Kulit Atom Dan Seterusnya Ini Juga Sama Ya Bapak Ibu Pertanyaan Juga Juga Pertanyaannya Ini Juga Sederhana Sekali Ya Membuat Diagram Posisi Proton Netron Dan Sebaran Elektron Pada Kulit Atom Sesuai Aturan Yang 2N Kuadrat Seperti Itu Lalu Membuat Kesimpulan Nah Ini Adalah Assessment Diagnostik Non Kognitif Ya Yang Bu Eli Sajikan Pada link Instagram Karena Peserta Dedik Itu Pasti Instagramable Rata-rata Ya Bapak Ibu Jadi Mereka Pasti Punya Instagram Kenapa Tidak Kita Sajikan Di sana Saja Ini Bapak Ibu Bisa Klik Lalu Mereka Menjawab Di sana Sehingga Kita Mudah Untuk Mendata Ini Jadi Sudah Disampaikan Gaya Belajarnya Ini Alamat Instagram Bu Eli Silahkan Di Follow Ini Gaya Belajar Mereka Membaca Ada Instruksinya Di sana Seperti Itu Bapak Ibu Silahkan Menjawab Di sini Dengan Menulis Nama Kelas Nomor Absen Dan sebagainya Seperti Ini Bapak Ibu Menyambut Hari Pertama Masuk Sekolah Ibu Mama Mengetahui Gaya Belajar Kalian Ada Tiga Gaya Belajar Yang Tertera Pada Postingan Berikut Ada Visual Auditori Kineestetik Nanti Mereka Menulis Dan Kita Tinggal Mencatat Jadi Mudah Bapak Ibu Kita Bisa Menggunakan Cara-cara Yang Lain Terserah Yang Penting Memudahkan Bapak Ibu Mendapatkan Data Hasil Dari Melakukan Assessment Diagnostik Non-kognitif Sekarang Assessment E101 Formatif Awal Ini Boily Sudah Buatkan Lembarnya Silahkan Nanti Di-adopt Juga Bisa Misalnya Seperti Ini Pertanyaannya Tidak Banyak Hanya Tiga Saja Dan Itu Sifatnya Bisa Dijawab Sesuai Gaya Belajar Masing-masing Ini Yang Kedua Untuk Formatif Akhir E101 Dua Dan Tiga Bagaimana Perasaan Kalian Pada Proses Pembelajaran Hari Ini Apakah Nyaman Untuk Belajar Dua Bagian Mana Saja Yang Sudah Kalian Pahami Terkait Materi Ini Dan Mana Yang Paling Diingat Mana Yang Sudah Paham Mana Yang Belum Paham Ini Memberikan Informasi Kepada Kita Apa Yang Harus Kita Ulangi Atau Mengelompokkan Mereka Kedalam Kelompok Yang Mana Bagaian Mana Yang Belum Kalian Pahami Mana Yang Paling Sulit Lalu Berikan Masukkan Hal Apa Yang Membuat Kalian Lebih Paham Dan Nyaman Dalam Belajar Jadi Bapak Ibu Ini Memberikan Informasi Kepada Kita Membantu Kita Untuk Menyusun Strategi Pembelajaran Berikutnya Nah Ini Juga Bapak Ibu Untuk Assessment Sumatif Nah Assessment Sumatif Ini Menjawab Mengetahui Ketercapaian Tujuan Pembelajaran Tadi Bapak Ibu Nah Seperti Misal Suatu atom Memiliki Nomor Atom 19 Nomor Masa 39 Buatlah Diagram Posisi Bukan Posisi Posisi Partikel Penyusun Atom Baik Pada Inti Atom Maupun Pada Kulit Atom Nah Bu Eli Memenunjukkan Catatan Anekdotnya Ini Versi Bu Eli Seperti ini Ada Kelas Fase Bulan Kolomnya Dibagi Ada Hari Tanggal Waktu Nama Peristiwa Perilaku Selama Belajar Yang penting Dicatat Kesulitan Belajar Atau Masalah Dan Solusi Jadi Ini Bisa Kita Gunakan Sebagai Assessment Formatif Sepanjang Sepanjang Apa Bapak Ibu Proses Pembelajaran Ya Boleh Seperti itu Lalu Sekarang Kita Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran Yang Kita Singkat KKTP Jadi Kalau Dika 13 Terus Itu KKM Sekali Lagi Ini Bukan Melulu Berupa Angka Tapi Bisa Berupa Rubrik Contohnya Kita Bagi Menjadi Empat Kelompok Baru Berkembang Layak Cakap Dan Mahir Jadi Bapak Ibu Baru Berkembang Ini Silahkan Dibaca Belum Mampu Menjelaskan Pengertian Atom Dengan Logis Karena Kenapa Logis Karena Logis Disini Adalah Dimensi P3 Yang Bendalar Kritis Dan Meyakinkan Karena Dimensi P3 Yang Pendalar Mandiri Ditunjukkan Dengan Meyakin Percaya Diri Misalnya Seperti Bapak Ibu Yang Kedua Adalah Layak Layak Disini Sebagian Sudah Mampu Menjelaskan Cakap Sudah Mampu Menjelaskan Dengan Logis Dan Percaya Diri Nah Yang Mahir Kelompok Teratas Sudah Mampu Menjelaskan Blah Blah Konten Ini Saja Semua Dengan Logis Dan Meyakinkan Nah Disertai Fakta Pendukung Lainnya Jadi Pemikirannya Sudah Berkembang Jadi Tidak Hanya Belajar Yang Diberikan Guru Tetapi Dia Bisa Menambahkan Informasi Lainnya Yang Mendukung Jadi Nanti Kita Membuat Penglombokan Baru Berdasarkan Hasil Ini Mungkin Ini Anak Diberikan Pengayaan Nah Seperti Itu Bapak Ibu Demikian Ini Bahan Bacaan Silahkan Dicari Yang Relate Dengan Struktur Atomnya Glosarium Untuk Kata-kata Yang Sulit List Di sini Dan Daftar Pustaka Kemudian Diakhiri Dengan Tanda Tangan Kepala Sekolah Dan Guru Nah Itu Bapak Ibu Guru Semua Terima kasih Sudah Menonton Video Bu Eli Jadi Ini Adalah Versi Modul Yang Lengkap Bapak Ibu Bisa Mengurangi Hanya Tiga Komponen Saja Karena Minimal Tiga Komponen Atau Bahkan Menambahkan Silahkan Diadap 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 Diadaptasi Diadopsi Disesuaikan Dengan Kebutuhan Pesta Didik Dan Kondisi Di masing-masing Sekolah Di masing-masing Kelas Nah Bu Eli Memenunjukkan Link Youtube-nya Ini Bisa Diklik Untuk Fase E Dan Fase F Ada Part 1 Sampai 4 Dan Part 4 Ini Adalah Membuat Assessment Diagnosis Dan Formatif Pada Modul Ajar Demikian Video yang Bisa Ibu Eli Sampaikan Pada Kali Ini Selamat Membuat Perangkat Pembelajaran Selamat Membuat Modul Ajar Tetap Semangat Dan Semoga Sukses Melaksanakan Pembelajaran Berkualitas Di Kurikulum Merdeka Ya Terima kasih Sudah Menonton Video ini Bapak Ibu Guru Hebat Jangan Lupa Like Share Comment Dan Subscribe Jika Merasa Bermanfaat Silahkan Share Link Video ini Kepada Teman-teman Yang Lain Semoga Channel Ini Semakin Bermanfaat Bagi Kita Semua Khususnya Guru-guru Di Indonesia Terima Kasih Salam Dan Bahagia Bapak Ibu Guru Hebat Tidak Bermanfaat